SMP Negeri Dua Rantau adakan kegiatan pesantren Ramadan dengan tema metamorfosis sikap menuju ahlakul karimah yang digelar selama tiga hari sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Kegiatan pesantren Ramadan itu sendiri dirangkai dengan beberapa acara seperti Tadarus, Sholat Dhuha, Cerdas Cermat, Teskiatun Nafs, dan Lomba Ranking 1. Ada pun maksud penyerahan hadiah setiap harinya ialah sebagai bentuk motivasi untuk anak-anak dengan hadiah yang diberikan berupa alat tulis, uang, dan piala untuk Ranking 1. Piva Nuriani selaku wakasek kesiswaan SMP N Dua Rantau menyampaikan tujuan dari kegiatan itu sendiri untuk memeriahkan kegiatan bulan suci Ramadan dan mengisi kegiatan-kegiatan positif yang sekalian untuk menuju visi sekolah terciptanya peserta didik yang unggul beriman dan bertakwa. SMP Negeri Dua Rantau, Spendura Rantau begitu mengadakan kegiatan pesantren Ramadan dengan mengambil tema metamorfosis sikap menuju akhlakul karimah yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 27, 28, 29 Maret 2023 sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Tujuan dari kegiatan ini tentunya untuk menyemarakkan kegiatan bulan Ramadan kemudian mengisi kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang bertujuan juga untuk menuju visi sekolah yaitu terciptanya peserta didik yang unggul beriman, bertakwa kepada Allah. Apa saja Bu di dalam agendanya, di dalam pesantren Ramadan ini? Dalam kegiatan ini ada 3 hari, dimulai dengan Tadarus yang disimak oleh Bapak Ibu Guru masuk perkelas-kelas, kemudian dilanjutkan sholat duha dan dilanjutkan dengan beberapa kegiatan seperti hari Senin ada kegiatan Cerdas Cermat, hari Selasa ada kegiatan Tazkiatu Nafs dan hari terakhir hari ini adalah kegiatan Lomba Ranking 1